susunya empat bus yuk yuk umi pasti clean soalnya gak ada yang assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman-teman apa kabar semoga dalam keadaan sehat dan bahagia teman-teman sekarang saya ada di dalam spartis sebelumnya kan saya pernah ya review spartis ya dari dalam dan dari luar terus lanjut main di luar di pinggir pantai tapi kali ini saya mau bikin video khusus di dalam spartis nah suami saya lagi misi token anak-anak mau masuk kesini waktu itu kesini karena memang sepi ya terus kita juga mau main di luar jadi gak di izinin sama abinya nah sekarang dibolehin nah sekarang dibolehin untuk masuk kesini harganya Rp30.000 per anak jadi sekitar Rp120.000 kalau kita estimasi Rp4.000 Rp30.000 Rp30.000 untuk satu anak waktunya tidak dibatasi terserah sampai capek kita izinkan karena memang kita gak kemana-mana ya udah pesen pizza kita sisang tapi masih dikit lewat dalam jadi tadi mesennya take out terus lewat depan nah seperti ini teman-teman ada CCTV-nya juga ini ada kamera apa TV-nya ya permainannya katanya soft soft play ya soft play jadi tinggi banget waktu itu tiker gak mau ngeri-ngeri sedap sih sebenarnya ya tapi ajamnya pengen kasihan kan udah setiap kesini gak pernah diizinin sama abinya juga karena memang ini makan sayang ya udah bayar Rp30.000 tapi kalau cuma sebentar lumayan luas teman-teman permainannya tuh tempatnya ya kalau di Indonesia namanya apa ya ini ya time zone gitu kali ya kalau gak salah di Jubel Mall itu pernah kan sebelum pandemi ya saya mainan kayak gini anak-anak di Jubel Mall lebih mahal teman-teman karena mungkin di dalam mall ya itu harganya Rp60.000 per anak sampai puas tuh ada helikopter ini ngeri banget teman-teman ngeri juga ya kata saya mah oh tuh anak-anak udah ready nah dadah hati-hati ya bareng-bareng sama dedek ya jangan pisah ya dari sana masuk anak-anak mau masuk di dalam sih kayaknya kalau kalau kos kaki katanya oh gak bawa kos kaki harus beli oh alah wah lupa iya harus pakai kos kaki ya ajami gak bawa kos kaki ya lagi gak pakai ini oh lagi kebetulan lagi gak pakai sepatu anak-anak jadi gak pakai kos kaki adek sini deh dek 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 no 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 gak jadi karena main judulnya kan main di pantai jadi pakai sendal biasanya kalau emang lihatnya mau ke mal apa kemana itu pakai sepatu pakai kos kaki tuh yang mudah-mudah kalau ke pantai naik apa pakai sepatu tuh banyak pasiennya gak boleh ini katanya harus pakai kos kaki kita mau beli kos kaki dulu beli kos kaki dulu dek harus pakai kos kaki disini tempat ngisi token tadi ngisi token berapa ya tadi ngisi token 100 kalau ngisi 2,5 atau 3,5 kalau 100 kalau 100 ya iya yang ya iya kita gak ngisi banyak karena emang jarang main ke sini 2 piece 2? 2, 2, 2 piece ok warna blue atau green blue and then 12 real berarti sekitar kali 4 ribu ya adanya main itu tapi emang kos kakinya oke naik sih thank you thank you kos kakinya emang belakangnya ada karetnya jadi safety yang ya kalau di Indo apa yang saya tahu yang penting kos kaki aja kalau ini emang ada karetnya ayo kita main ayo jadi ingat kayak bayi oh ada tulisan spartisnya dek ya itu teman-teman tuh ada tulisan spartisnya misalnya di AC-in oh seperti bagman kalau gitu ini ini tuh cara Umi tuh kalau panas taruh dekat AC biar adem udah adem nih kayaknya dek udah dimakan nih ini 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 itu namanya parung-parungan iya pekerja sama ini puternya pekerja apa pekerja sama pekerja pekerja dua-duanya pakai naik di keranjang bocah ini pintar ya tuh Abi apa sih ini ini aja dulu terakhir iya dia nanti minum udah itu mah disitu aja nanti di skannya disitu kan biarin bulat 5 kilo susunya 4 bus yuk yuk omik plastikin soalnya gak ada yang belanjaannya pul tuh yang putih-putih plastik putih belanjaan tadi dipandak malah susu mah 4 bus gak diplastikin tuh ini belanjaannya tadi dipandak totalnya 300 real estimasi tali 4.000 berarti 1.200.000 ini sekali banyak 2.200.000